selamat bertemu kembali pada sesi kelanjutan dari teori biaya pada teori biaya lanjutan ini akan saya sampaikan beberapa kondisi bentuk pasar kaitannya dengan laba yang mereka peroleh akan saya sampaikan contoh dari pasar persaingan sempurna pada jangka pendek pada kurva yang terlihat pada slide digambarkan perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna mendapatkan laba super normal kalau kita perhatikan pada kurva tersebut kita perhatikan kurva ade dan juga kurva demand yang sama dengan average revenue atau ar dan sama dengan marginal revenue atau MR kita perhatikan dua kurva tersebut pada laba super normal kita lihat bahwa kurva D itu jauh di atas kurva AC ini menggambarkan bahwa AC atau sama dengan harga dari produk tersebut kita perhatikan bahwa kurva D atau AR dan MR itu menggambarkan harga pada titik keseimbangan tertentu disini terlihat ada yang garis kurva merah itu adalah kita kaitkan dengan sumbu P itu ternyata pada harga 10 sementara kita perhatikan kurva AC itu memotong MC pada titik tertentu kalau kita tarik ke garis B maka ada harga 8 perbedaan harga dengan biaya rata-rata per unit yaitu tadi harga 10 dan biaya rata-rata per unit 8 maka jika kita kalikan dengan outputnya sebesar 20 maka disini terdapat keuntungan yang luku besar kondisi ini disebut sebagai kondisi laba super normal bagi perusahaan yang berada pada tasar persaingan sempurna kalau kita bandingkan dengan kurva berikut ini ternyata kurva AC itu bersinggungan tepat dengan kurva demand pada titik tertentu kalau kita tarik ke sumbu harga maka pada harga 8 ini mengambarkan bahwa biaya rata-rata per unit atau AC itu sama persis dengan besarnya harga barang tersebut yaitu pada harga 8 walaupun besarnya biaya per unit itu sama dengan harga output tersebut pada pasar persaingan sempurna perusahaan ini dikatakan mendapatkan laba normal selanjutnya pada kondisi di mana AC jauh dari pada kurva demand yang mengambarkan harga disini besarnya AC adalah 8 sementara harga per output tersebut adalah 6 karena biaya jauh lebih besar daripada harga jual maka kondisi ini dianggap sebagai kondisi perusahaan sudah mengalami rugi pada pasar persaingan sempurna pada pasar monopoli ternyata untuk besarnya laba itu dikatakan labanya adalah laba biasa walaupun disini besarnya harga itu sudah di atas biaya rata-rata per unit atau AC selanjutnya bisa digambarkan keseimbangan perusahaan atau keseimbangan firma ini mengambarkan beberapa kondisi di mana kurva demand yang kalau kita tarik lurus ke sumbu harga ini mengambarkan beberapa kondisi keseimbangan harga yang terjadi di pasar jika kurva-kurva demand yang mengambarkan keseimbangan harga itu berada di bawah kurva AC maka kondisi ini mengambarkan perusahaan tidak mengalami keuntungan keuntungan sementara makin tinggi kurva demand di atas kurva AC maka perusahaan sudah mendapatkan laba atau keuntungan makin jauh dari kurva AC makin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan masing-masing titik singgung antara kurva demand dengan AC ini mengambarkan beberapa kondisi keseimbangan harga pada titik-titik tersebut kalau kita hubungkan merupakan kurva MC nah kurva MC ini jika kita perhatikan merupakan kurva yang bergradien positif yaitu kurva yang menggambarkan makin tinggi harga ternyata makin besar output yang ditawarkan oleh karena itu kurva MC yang menghubungkan titik-titik singgung antara AC dengan kurva demand yang dipotong oleh MC ini merupakan kurva penawaran atau kurva S jadi kurva S atau kurva penawaran adalah kurva yang terbentuk dari kurva MC yang memotong kurva AC pada berbagai kondisi di titik-titik terendahnya demikian yang bisa saya sampaikan hubungan antara bentuk pasar dengan ongkos produksi dan laba yang diterima oleh perusahaan tersebut untuk memahami lebih jauh Anda dipercilahkan untuk mengerjakan kuis pertama dan kuis kedua masing-masing 15 menit setelah kuis pertama akan saya sampaikan jawabannya dan setelah kuis kedua akan saya sampaikan jawabannya juga selamat mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba